ta 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 Saudara-saudara, persaingan Premier League musim ini sangat ketat hingga jeda pertandingan untuk kualifikasi Piala Eropa 2020 dan kualifikasi Piala Dunia 2022 Liverpool masih kokoh di puncakrenesementara dengan 34 poin, The Reds unggul 8 poin dari Leicester City dan Chelsea di posisi 2-3 Dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, Liverpool menang 11 kali dan imbang sekali Satu-satunya kegagalan menang didapatkan saat bertemu Manchester United Wah, prestasi membanggakan buat EMU tuh Saudara-saudara, kehebatan Liverpool musim ini ternyata mampu menenggelamkan kesombongan Manchester City Man City adalah juara Premier League musim 2018-2019 Saat itu, strategi Pep Guardiola mampu membungkam ambisi Jurgen Klopp Man City hanya unggul satu poin di kelas menakhir Man City hanya menyisakan hadiah hiburan untuk Liverpool lewat Sadio Mane dan Mohamed Salah Yang bersama Pierre-Emerick Aubameyang menjadi top score dengan 22 gol Mereka unggul satu gol dari Sergio Aguero Wuh, shiet! Satu piala lagi dibagi tiga, kayak poligami aja Saudara-saudara, sayang seribu sayang sinar Man City musim lalu meredup musim ini Dari 12 pertandingan yang sudah dilalui dengan susah payah penuh siksaan duniawi Mereka sudah kealah tiga kali dan imbang sekali Kekalahan didapatkan Man City dari Norwek City, Wolverhampton, Wanderers, dan... Siapa yo? Ayo-ayo-ayo-ayo-ayo, siapa? Ya, betul sekali, Ferguson! One and only Liverpool! Kekalahan dari The Reds bahkan telah membuat Pep Guardiola stress Frustasi, terpukul, sedih, hilang kesadaran, piksan, komat, terkapar, meriang, mimisan, tertekan, dan lain-lain Dan seterusnya yang bersangkutan, yang teromot Nakoda asal katalunya itu mulai memikirkan menyerah mengejar Liverpool Meski kompetisi sebelum setengah jalan, Guardiola merasa performa The Reds musim ini luar biasa sulit ditandingi Ayo, Pep! Semangat, Pep! Berheta penutup! Pisang apa yang tercipta ke dunia akibat terjadinya perselingkuhan di rumah tangga? Pisang rehanjang!